Intro Intro Halo, nama aku Jet, umurnya 8? Intro Saya mau awancara yang ngatur jualan Hmm, matua Yaitu Om Fikri Om Fikri Apa? Itu ngapain bobo? Intro Itu Jet juga pake payung Apa? Kepala Itu mah rambut jamur Ini kan kita lagi selebrasi Lunar New Year Oh ya Halo Ayo kita minum susu Oke, cheers Cheers Nah, Jet mau tanya nih Om 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 kerjaan marketing director itu kayak apa sih? Aku sih Jualan produknya Matua Biasanya nyari-nyari yang mau beli Dan lain-lain gitu sih Sama kenalan sama customernya Banyak yang beli gak? Banyak banget dong Tau Matua kan? Ngantri? Ngantri Ngantri Biasanya tuh kalo ngantri Ya Jadi kalo masuk sekolah kan ngantri dulu tuh Baris-baris buat masuk kelas Sepanjang itu Udah berapa lama Om kerja di Matua Boleh ceritain awalnya gak? Baru Beberapa bulan ya Dari tahun 2020 Awalnya tuh Karena Bosan aja nganggur Jadi Masuk Matua udah kerja Belum pernah nganggur ya? Eh belum pernah kerja ya? Belum Ya udah nganggur dulu aja Enak kok Seru Nganggur? Apa kerjanya? Kerjanya Oh kerjanya Seru banget Seru banget Seru banget Matua tuh seumur hidup Om Yang baru 21 tahun ini Paling seru kerja di Matua Sisanya gak Gak terlalu Nganggur tapi lebih seru sih Pada kerja Apa hal tersulit dari Dari pekerjaan Om? Hal tersulit dari pekerjaan aku tuh Buat Meyakinkan orang Bahwa si Matua tuh bukan sekedar jam kayu Bahwa dibalik Produk kita tuh ada Story tersendiri Baik Itu Story yang Nyambung sama secara Relevan sama pribadi Yang related Sama Matua ini Om pilih nih Wayang mana Gak boleh Eh sama selamat sincahan juga ya Sama apa? Sama Selamat sincahan Selamat sincahan Ya Aku pilih Gak boleh semua Ehm Satu aja Satu aja Isinya apa sini? Ada aja Yang tengah deh Oke Ini aku ambil Iya Terus? Buka Dibuka 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 Eh bukan Ternyata Kertas Isinya Mau jijet yang Bacain gak? Oh iya Om kapan terakhir kali nangis? Ehm Mau yang jawaban jujur apa bohong? Jujur Bohong dulu deh Ya udah bohong dulu Terus harus jujur ya Ehm Iya Om gak pernah nangis Yang bener Gak pernah Yang jujur coba Kalo yang jujur gak pernah setengah-setengah kalo nangis Gak gak Setelah akhir kali nangis Kemarin sih Kenapa? 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 Ehm Asmara Jud 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 punya pacaran gak? Gak punya Bagi kita sama CS Iya itu Kena asmara sih Oh iya Iya Apa hal tersulit dari pekerjaan om? Itu lu udah tau? Oh iya Udah ya Waktu om kecil Cita-citanya jadi apa? Waktu aku kecil Aku pengen jadi Gak tau Jajet apa sekarang cita-citanya? Jajet lah Apa? Ehm Koding Programmer? Ehm Programmer? Ehm Sama Sama jadi artis juga Jadi artis Iya Kamu udah jadi artis sekarang Kan kita ada di Pecara Matoa Kalo om Kalo aku gak 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 Emang bener ya om Dari orang dewasa itu berat? Ehm Menurut Jajet Berat gak? Kayaknya Kayaknya Ehm Ada Hal yang Emang Cuma orang dewasa Yang bisa ngelaluinnya Ada hal-hal yang mungkin Jajet bisa lalui sebagai enak kecil Nah di orang dewasa kadang-kadang udah gak bisa ngerasain itu Makanya Jajet Mumpun lagi kecil Ehm Nikmatin masa mudanya Ya Oh iya iya Ya Minum dulu Ya sok sok minum dulu Ehm Ehm Aku gak terlalu dewasa kok aku baru dewasa 1 Ehm Iya Jajet berapa? Hah? Jajet berapa umurnya? 8 ya tadi Cuma beda beberapa belas tahun kita Gak jauh Ehm Kenapa orang dewasa suka menghilang kalo ada masalah? Ehm Ehm Mungkin karena dia ngerasa Ehm Belum Nemu orang yang bisa diceritain tentang masalahnya itu Kayak Jajet misalkan jatuh Luka kan udah tau harus kemana ke mama Ehm Cerita Nih sakit gitu kan Ya Nah kalo udah dewasa kan biasanya hubungan kita sama orang tua atau orang-orang terdekat udah Agak beda gitu Jadi ada beberapa hal yang emang kita gak bisa cerita langsung Tapi harus dibimu sendiri Nah makanya mereka milih buat Nihilang Oh gitu Kalo om dikasih kekuatan super Kekuatan apa yang pengen om punya Om dulu sok baru jajet Engga jajet dulu Om dulu ah? Jajet dulu Om yang dikasih pertanyaan Oh iya bener juga ya Aku pengen kayak Ya hmm Uyakuya Penonton Uyakuya gak? Engga Iya aku pengen bisa nge-hipnotis orang Oh Jadi kalo bisa aku hipnotis seluruh Indonesia biar beli matoa Gitu Jadi aku gak usah kerja lagi Selesai Cuma sekali doang Terus Menurut om lebih baik utamakan Yang mana mengajari impian atau menjalani realita Kalo buat aku Sih Menjalani realita ya Karena Ya itu tadi aku dari kecil udah gak bisa punya cita cita Terus jarang mimpi juga Jadi ini mah Aku nya aja kayaknya error Oh iya Jadi lebih milih jalan nirita Eh cita cita Eh Realita Ya Kayaknya mending kejar impian dulu deh Soalnya masih cerah tuh Iya Oke Makasih ya Iya Selamat-selamat Minum dulu Minum lagi Cheers Makasih yang udah nonton Selamat sincahan Dadah Dadah Thank you Bye 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 Bye